Jumlah pasien demam berdarah dengi di Kabupaten Rembang melonjak hampir dua kali lipat dibanding bulan Desember 2023. Sebagian besar penderitaan DBD adalah anak-anak. Wabah demam berdarah dengu, DBD masih berpotensi mengancam warga Rembang. Meski sempat mengalami penurunan, jumlah pasien DBD yang dirawat dalam sebulan terakhir, kini tercatat 17 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno, Rembang. Pasien DBD diindominasi balita dan anak-anak. Akibat lonjakan pasien DBD, kapasitas ruangan khusus anak di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno, Rembang penuh. Jadi peningkatan kasus diari dan diari untuk kasus anak dimulai Desember kemarin, apalagi di Januari ini, kasus diari dan DHF atau istilahnya diang demam berdarah demulai meningkat. Kapasitas ruangan anak itu ada 24, saat ini penuh. Yang DHF ada 6. Karena penuh sehingga pasien DHF yang masuk ke DGD langsung kami titipkan di ruangan lain. Data milik Minas Kesehatan Kabupaten Rembang, jumlah kasus DBD di Rembang bulan Januari meningkat hampir 2 kali lipat. Bulan Desember tahun 2023, jumlah kasus DBD berjumlah 19 orang. Sedang hingga tanggal 15 Januari saja, sudah tercatat ada 33 kasus DBD. Untuk bulan Desember itu kasusnya ada 19 kasus yang terkonfirmasi positif. Kemudian untuk bulan Januari naik hampir 23 kasus. Jadi bulan Januari ini belum selesai. Kan musim, pergantian musim ya, dari musim kemarau ke musim hujan, di mana tingkat penasitas frekuensi hujan itu tinggi. Jadi ini sangat, dan suhunya juga, lembabannya tinggi ini sangat menguntungkan untuk menetasian telur-telur dan berkembang biakan telur itu nyamuk itu jadinya cepat. Lonjakan kasus DBD secara signifikan pada bulan Januari disebabkan perubahan cuaca dari musim panas ke musim penghujan yang menyebabkan nyamuk yang membawa virus dengu cepat berkembang biak. Arief Nur melaporkan dari Rembang. Terima kasih telah menonton!